Bahwa kawan-kawan kita, asatis-asatis yang mungkin berbeda cara pandangnya dengan kita Itu menilai tasawuf dengan penilaian yang negatif Padahal hasil sependek pembacaan kami Itu imam mereka, yaitu imam Sheikh Ibnu Taimiyah Itu bahkan di dalam Al-Bidayah dikatakan, saya melihat disini At-tabarruk bi-surbima i-guslih Jadi bahkan imam Ibn Khasir mencatat ketika beliau meninggal Itu air pemandiannya itu diminum oleh murid-muridnya Nah bahkan Hudurun Nisa Warrijal dan bahkan Imam Ibnu Taimiyah ini dikuburkan di Damascus itu di Makbarah Sufi Nah ini seperti apa ini Bu ya sebenarnya Jadi pengikutnya anti-Sufi Tetapi kita lihat imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim itu bahkan punya karya-karya tentang kesufian Baik Bismillah Ini karena ngomong Ibnu Taimiyah saya harus ta'awus dulu ya Biar nggak ngomongnya campur dalam emosi Sebaiknya Sheikh Ibnu Taimiyah awalnya adalah asyadunnas ya Ya tidak analah as-sufi wa-sufiyah Adalah orang yang paling keras menyerang tasawuf Tapi niat dia baik Dia punya definisi tasawuf itu sendiri Bagi dia sufi itu seperti yang dikatakan Imam Junaid tadi Muqayyadun bilkitani wa-suna Tapi itu persepsi dia Maka dia seranglah Al-Baqiri Dia seranglah Ibn Arabi Hatta Ghazali nggak selamat dari dia Hatta Al-Kushairi itu pun dihantam Yang paling lucu yang dari kalangan Hanabilah Yang menulis kitab Manazilus Sayirin Al-Imam Al-Harawi Yang gelarnya juga Sheikhul Islam Itu juga dikritisi oleh dia Jadi Ibnu Taimiyah ini memang jiwa-jiwanya Kalau sama orang asyariah sekarang ya ini Jiwa rudutnya tinggi Sehingga kalamnya betul-betul sangat fasih Kata Az-Zahabi Jika dia yarut ala Sheikh Karena kulla kitabin baina'ainih Seharusnya semua kitab yang dia serang itu Itu sudah hafal semua Secara ibarat Jadi dia cerdas secara memorize Bukan cerdas secara analize Ibn Taimiyah Daun 719 Itu pernah berdialog dengan Al-Imam Arif Bila binatwa'ilah sekandari Kita menambahkan itu kemarin ya Disitu terjadi dialog Sebenarnya Ibn Al-Tailah sedang Yunsih Memberikan Nasihat yang tulus kepadanya Tapi dipahami oleh Zahabi Ibn Kathir Sebagai Shadidan ala Sheikhul Islam Orang yang keras kepada Sheikhul Emang begitu Jadi dari dulu Antum kalau mau menjawab Tuduhan salafi Dianggap kita memfitnah Kalau kita mengkritisi mereka Itu dianggap Apa? Menyebarin subhat Menyebarin subhat Yang menyambar-nyambar Sheikh Ibn Taimiyah ini Diabadikan sanat torikotnya Oleh Sheikh Muhammad Hafiz Atijani Dalam beberapa makalah sanat Jadi beliau ini punya sanat terikat Dan itu ke sini Abdul Qadir Jilani Jalak beliau dengan Al-Imam Abdul Qadir Jilani Itu cuma dua orang Beliau berguru kepada Seingat saya namanya Abu Muhammad Kemudian dari Ibn Qudamah Ibn Qudamah langsung daripada Sheikh Abdul Qadir Jilani Jadi Ibn Qudamah itu datang dengan Ibn Al-Jawzi ke Baghdad 40 hari sebelum wafat Sheikh Abdul Qadir Jilani Hari ke-40 dia wafat Suluk mereka selesai 40 hari mereka selesai Maka Ibn Al-Jawzi Mengerti isi ihya Ibn Qudamah pun kemudian Menulis tentang Abab Tazkiatun Nufus Dalam beberapa risalahnya Ibn Taimiyah Nyambung kepada Sheikh Abdul Qadir Jilani Maka dalam Majmuq fatawa Ada dua jilid Beliau menyebut Sheikh Abdul Qadir Dengan Sidi Sheikh Terjemahannya apa? Tuan Guru Dan itu istilah Tazawuf ya Tuan Sheikh Tuan Sheikh Abdul Qadir Jilani Dan Abuya Ada tambahan belakangnya Qadda Sallahu Sirrah Dan yang paling ajib Dalam Madari Yusaliqin Yang satu jilid tebal itu Ibn Qayyim Yang menulis Memori dia Dengan Ibn Taimiyah Dalam syarah-syarahnya Begitu juga Al-Wabil Sayyib Dia menyebut Ibn Taimiyah Dengan Qadda Sallahu Sirrah Berarti dia sudah Mentakdis gurunya Sebagai seorang wali Karena Qadda Sallahu Sirrah itu Cuma wali Mursyidnya belum boleh Kalau belum wali Kalau itu Mali murid Ibn Taimiyah Fi awakhir umri Kana yamil ila Tasawuf Bal Yadfa'an Jadi beliau di akhir Hayatnya emang Sudah cenderung Bertasawuf Karena sudah tidak boleh Lagi nulis Tidak boleh lagi Berfatwa Dan beliau Yakhtimul Quran Fissalah Jadi khatam Qurannya dalam Salat Ada subuh Zikir Gak berhenti-berhenti Dan itu Cuma amal Jadi akhir ayatnya Beliau Asli Jadi intinya Ibn Taimiyah Tidak anti Tasawuf Dia cuma ingin Membersihkan Tasawuf Versi dia Lalu mengapa Murid-muridnya Sampai hari ini Pengikut Metodologi Beliau itu Anti Dan sangat Keras Itu Kira-kira Apa itu Latar belakangnya Kira-kira Mereka Gak punya Sanat Kalau orang Gak punya Sanat Sanat Fikrah Sanat Ijazah Sanat Terbiah Mereka gak punya Sanat Terbiah Sanat Ijazah Sanat Terbiah Ini paling mahal Mereka gak punya Sanat Terbiah Sehingga Tidak ada Yang merekam Torikot Ibn Taimiyah Ketika Dikabarkan Oleh Para Masyaikh Ibn Qoyim Nulis Madari Yusalikin Itu Muhammad Hisan Itu Mentahzir Kitab Arruh Jangan Dibaca Al-Adawi Meragukan Karya Madari Yusalikin Bursu Bursa Baca Jadi mereka Sendiri Kurang ajar Memang imam Apalagi Memang kita Apalagi Memang orang-orang Di samping Saya Masya Terima kasih